Belakangan, kita sering sekali mendengar istilah reklamasi. Apa sih yang dimaksud dengan reklamasi? Dan apa sih fungsi reklamasi? Yuk, kita bahas bersama pada episode kali ini. Reklamasi daratan atau yang biasanya hanya disebut dengan reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru di atas dasar laut, sungai. Danau maupun rawa-rawa. Reklamasi dilakukan untuk menghasilkan sebuah daratan atau pulau yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Mulai dari membangun pemukiman, membuka lahan pertanian, hingga membangun berbagai macam infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, hingga taman hiburan. Selain itu, reklamasi juga bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai guna area perairan yang ekosistemnya sudah rusak. Area perairan yang seperti ini bisa saja menjadi target reklamasi. Dan pulau hasil reklamasinya kemudian dapat dimanfaatkan bagi kepentingan manusia atau dikembangkan menjadi area hutan bakau, sehingga ekosistem perairan yang sebelumnya rusak bisa pulih kembali. Reklamasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang paling tua adalah teknik polder yang sudah dilakukan oleh orang-orang Belanda sejak ratusan tahun yang lalu. Teknik polder biasanya dilakukan pada wilayah rawa-rawa dengan cara membagi area rawa-rawa menjadi beberapa bagian dengan menggunakan tanggul, kemudian mengeringkan air yang ada di antara tanggul-tanggul tersebut dengan menggunakan pompa yang ditenagai oleh kincir angin. Selain menggunakan teknik polder, reklamasi juga dapat dilakukan dengan teknik penimbunan. Reklamasi dengan teknik penimbunan menggunakan material-material seperti batu dan pasir yang biasanya berasal dari dasar laut. Material-material ini dikeruk dengan menggunakan kapal keruk atau yang disebut juga dengan dredger, dan kemudian dibawa ke lokasi reklamasi dan ditimbun di lokasi tersebut. Setelah ditimbun, material ini pun diratakan dan dipadatkan, hingga akhirnya daratan yang terbentuk dari timbunan material-material tersebut siap dikembangkan menjadi infrastruktur yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Nah, sekarang udah tau kan apa yang dimaksud dengan reklamasi? Lalu, bagaimanakah tanggapan kalian tentang proyek reklamasi di Jakarta yang masih menjadi topik perdebatan? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Apabila kalian memiliki topik yang ingin dibahas, tuliskan di kolom komentar. Siapa tau, kami akan membahas topik tersebut di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!